Intro Halo semua, Fikia Tuaik Apa kabar kalian? Selamat datang di pembelajaran bahasa Jerman otodikak bersama Deng Spag Bagi yang baru di channel ini, kenalin nama aku Girin Rebratnipuspa Aku adalah penulis blog Deng Spag Kalau misalnya kalian sudah sampai di episode ini, kalian pas sudah menonton episode 1 sampai episode ke-6 yang ke-1 Pastikan kalian nonton episode-episode itu dulu dan kerjakan semua tugas yang aku berikan karena disitu nanti kalian ada proses pembelajaran Kalau sudah mengerjakan tugas-tugasnya kalian bisa download kunci jawabannya di masing-masing episode sesudahnya Oke Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, aku akan memperkenalkan materi apa yang kita gunakan di pembelajaran A1 foto-tugas kali ini Materi yang aku gunakan adalah buku Netswerk Buku ini bisa kalian beli di Goethe Institute download atau kalau misalnya kalian gak punya uang untuk membelinya kalian bisa download link dari seseorang yang sudah share fotokopianya di bawah ini kemudian selain ini selain ini aku juga menggunakan buku mention book dari Huber yang juga kalian bisa download linknya di bawah ini kemudian tak kalah pentingnya kalian harus download buku gramatik hubungan yang berisi soal-soal gramatik dimana kalian bisa mengerjakan soal-soalnya dan nanti kalau kalian sudah mengerjakan di masing-masing pertemuan biasanya aku kasih PR dan nanti kalian akan download sendiri kunci jawabannya oke nah sudah siap belajar bahasa Jerman hari ini? yuk kita mulai aja ya hari ini kita akan belajar tentang trenbare und nicht trenbare Verben apa itu artinya? Verben itu adalah kata kerja ya dimana kalian udah belajar beberapa kata kerja banyak kata kerja yang sudah kalian pelajari sampai saat ini ya kan? bisa arbeiten terus listen terus hören banyak ya nah trenbare und nicht trenbare itu apa artinya Kak? nah dalam bahasa Jerman itu ada kata-kata kerja yang dibentuk dari beberapa silabus silabus dimana silabus itu atau kata itu bisa dipisah disini adalah trenbar ya tren itu artinya pisah bar itu artinya mampu atau bisa ya berarti bisa dipisah trenbar kalau misalnya es bar itu artinya bisa dimakan kalau misalnya trenbar itu artinya bisa dipisah dan beberapa kata di kolom ini adalah kata dalam bahasa Jerman yang bisa dipisah maksudnya apa sih Kak? nah aku jelasin sebelumnya kalian harus mengerti dulu kata yang gak bisa dipisah disini ada beberapa kata yang huruf atau silabus depannya b em end er g fer sama ser itu gak bisa dipisah kalau misalnya kalian menemukan kata kerja dengan silabus depannya ini itu biasanya gak bisa dipisah kalau misalnya kata kerja dengan silabus depannya ab an auf aus ein mit her vor zu sama zurück itu biasanya bisa dipisah taunya dari mana? taunya biasanya ada sebuah kalimat jadi kayak gini em kalau misalnya besuchen artinya mengundungi empfehlen artinya sorry ini udah abis a few moments later menyarankan ya nah daripada bingung yuk kita masuk ke sebuah contoh dalam kalimat aja misalnya kayak gini yang tidak bisa dipisah kata-kata kerjanya misalnya ich besuche meine tante misalnya aku mengunjungi tanteku ya ini kata yang gak bisa dipisah nah contoh untuk kata yang bisa dipisah kalau misalnya dalam sebuah kalimat itu kayak gini jadi misalnya ich fare nah misalnya sekarang aku mau pergi kemana Surabaya misalnya Surabaya ab oke contoh kalimat dengan kata trenbar adalah ich fare nah Surabaya ab misalnya aku berangkat ke Surabaya kenapa bukan ich fare nah Surabaya harus dipisah penulisannya jadi kalau gak kerembar ini jadi satu disini besuche kita gak bisa bilang ih suhe meine tante be gak bisa kayak gitu gak bisa karena silabus be itu gak bisa dipisah tapi ketika kita menemukan kata-kata yang bisa dipisah kita menuliskannya harus dipisah jadi bukan disini ab fare tapi ich fare nah Surabaya ab misalnya ya contoh satu lagi dia gak bingung misalnya oke oke wir kommen in deutschland an kita tiba di jerman wir kommen in deutschland an bukan wir uncommon in deutschland bukan karena ini trend bar kalau trend bar itu ditulis yang belakang dulu baru silabus depannya karena apa disini common disini fare karena disini ih ingat konjugasi kalau misalnya jama disini konjugasinya utuk kalau misalnya ih disini jadi fare bukan fare itu harus diingat jadi aku ingatkan terus karena ini penting banget misalnya lagi jadi auf stehen kalau misalnya mau bikin contoh auf stehen gimana genau ich stehen um sieben Uhr auf misalnya gitu aku bangun pada jam 7 jadi stehennya dulu baru auf yang di belakang kayak gitu ya nah dari sini bisa dimengerti gak susah kan sebenarnya simpel kok sebenarnya simpel banget makanya sebenarnya harus cepat bisa dimengerti oke kalau misalnya kalian udah udah melihat video ini coba di di pausa dulu atau misalnya dicatat dulu kemudian di di pausa dulu videonya kemudian di resapi gimana sih artinya kalau misalnya belum paham diulangi lagi bisa a few moments later nah kalian sebelumnya udah mengenal tentang modal verben apa itu modal verben coba dibuka lagi catatannya modal verben itu apa oke now modal verben itu adalah kata bantu modal contohnya apa aja harus boleh dapat bisa ingin kayak gitu ya nah kalau misalnya kata bantu modal itu digabung dengan kata kerja itu baik train bar maupun nicht train bar itu gak ada bedanya jadi semua kata kerjanya yang utuh itu ditaruh di belakang ya jadi kayak gitu supaya memudahkan kalian aku kasih contoh yang nicht train bar satu contohnya aku harus mengunjungi tantaku jadi ich harus musen jadi kalau ich konjugasinya ich mus ya ich mus meine tante besuchen jadi kenapa ini bukan besuchen kak? karena yang dikonjugasi hanya satu kata kerja aja jadi kata kerja moda aja yang dikonjugasi yang kedua harus utuh ya harus utuh kalau misalnya besuchen eh besuchen itu kan kata kerja utuh besuchen jadi yang dikonjugasi cuma satu kemudian yang satunya kata kerja utuh kayak gitu begitupun disini jadi tadi kayak aku harus berangkat ke Surabaya misalnya ich mus terus nah Surabaya berangkat apa? kenal upvarn upvarn bukan lagi varn up tapi kalau misalnya ditambahin dengan kata kerja modal jadi baik trend bar maupun trend bar ini kata kerjanya utuh di belakang ya jadi kayak gitu jadi misalnya aku harus bangun pukul 7 ich mus um sieben wo aufstehen jadi kayak gitu bukan lagi steen auf tapi mus dulu baru aufstehen lengkap di belakang kayak gitu begitu pun disini ya semoga penjelasan ini membantu kalian yang belajar otodidak dan gak mau bingungin supaya lebih jelas lagi ada baiknya kalian belajar dramatik hubungan pr yang harus kalian kerjakan adalah pr di gramatik hubungan seize 13 atau halaman 13 hubungan 1 2 3 ya undan bukur netwerk halaman halaman 5 seksi halaman 65 yang hubung c yang c ya itu kalian kerjakan oke nah sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini aku akan memberikan latihan heren buat kalian yang aku cari di buku mention jadi ini adalah kata-kata kata-kata kerja trenbar baik trenbar maupun nih trenbar yang bisa kalian latih pronunciasinya atau ausprachenya jadi kalian denger kemudian kalian bisa mengulangi jadi ini cuma kalian mendengarkan aja dari nativ oke jadi sudah siap dengarkan audionya buka dulu buku mention buch halaman 81 halaman 81 ya oke jadi coba dengarkan audionya baik-baik training aussprache übung 1 fahren abfahren kommen ankommen ankommen kaufen kaufen einkaufen einkaufen fernsehen vom NOT temen temen pengu pinpen Übung 3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!